Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku di channel youtube Ulus Kijen Buat teman-teman yang kalau misalnya bikin bakpao masih suka keriput ataupun kempes Sini-sini kita belajar bareng yuk cara buat bakpao yang anti keriput Bentuknya mulus seperti ini, ini caranya gampang banget Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuat bakpao ini Terus saksikan videonya sampai selesai ya Pertama-tama disini aku akan membuat untuk isiannya Aku gunakan 1-2 sendok makan margarin Kemudian margarin ini aku panaskan terlebih dahulu Lanjut disini aku akan menumis 1 siung bawang bombay yang sudah aku cincang halus Tumis bawang bombay ini hingga harum dan juga layu ya Selanjutnya disini aku masukkan ada 350 gram daging sapi yang sudah dicincang Tumis daging cincangnya hingga warnanya berubah ya Lanjut masukkan 2 batang daun bawang Ini aku gunakan bagian hijaunya aja yang sudah aku iris-iris Masukkan juga 100 ml air Kemudian kita masukkan perbumbuannya Disini aku gunakan 1 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu jamur Kemudian ada 1 sendok teh oregano Ada 1,5 sendok teh merica bubuk Dan juga 1-1,5 sendok makan gula pasir Untuk oregano kalau kalian gak ada gak pakai juga gak apa-apa ya Terakhir disini aku masukkan 3 sendok makan cembung tepung terigu Kita masak hingga mengental Setelah mengental seperti ini Angkat kemudian dinginkan Lanjut untuk adonan bakpaunya Disini aku gunakan 140 ml air hangat Kemudian aku tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir Aku aduk terlebih dahulu hingga gulanya larut Kemudian masukkan 1 sendok makan ragi instan Tutup kemudian kita diamkan selama 5 menit Hingga raginya mengembang ya Setelah 5 menit ragi akan mengembang seperti ini Ini tandanya ragi kita masih aktif ya Lanjut campur di dalam mangkuk 250 gr tepung terigu protein rendah Dengan 1,5 sendok teh baking powder Aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata Selanjutnya masukkan ragi yang sudah kita aktifkan tadi ya Aduk-aduk hingga tercampur rata Nah disini kita bisa uleni menggunakan tangan Ini tangannya sudah aku cuci dengan bersih Disini kita akan uleni hingga membentuk adonan Selanjutnya masukkan 1,4 sendok teh garam Dan juga 2 sendok makan minyak sayur Uleni kembali selama 5-10 menit hingga kalis ya Nah ini adonannya sudah kalis Selanjutnya disini adonannya akan aku bagi menjadi 14 bagian Dengan berat masing-masingnya 30 gram Lanjut disini akan aku bulat-bulatkan terlebih dahulu Agar adonan bakpau ini tidak kering Disini aku tutup dengan menggunakan kain bersih ya Jadi selama proses pembentukan Kita tutup Ambil 1 adonan bakpau Kemudian kita pipihkan seperti ini Lanjut beri 1 sendok makan isian daging yang sudah kita buat tadi Ini isiannya kalau sudah dingin akan lebih padat seperti ini ya Kemudian kita tutup dan kita rapatkan Jangan lupa kita rounding seperti ini Kalau bentuknya sudah cantik seperti ini Kemudian kita taruh di alas bakpau ya Kita lakukan hingga selesai Ini aku simpan bakpaunya di alas kukusan Agar mempermudah kita Jadi tidak usah dipindah-pindah Selanjutnya kita tutup Dan kita diamkan selama 15 menit Agar bakpaunya mengembang seperti ini Kemudian kita bisa langsung kukus Disini untuk kukusannya sudah aku panaskan terlebih dahulu ya teman-teman Kita kukus bakpau ini selama kurang lebih 10 menit Setelah dikukus 10 menit matikan api Kemudian kita diamkan selama 5 menit dalam keadaan tertutup Agar bakpaunya tidak keriput ya Setelah kita diamkan selama 5 menit ini bakpaunya sudah bisa kita keluarkan dari kukusan Nah ini dia hasilnya Bakpaunya mulus tanpa keriput dan juga anti kempes Jadi tips buat teman-teman yang mau bikin bakpau mulus anti keriput Pertama-tama jangan terlalu overflowing dan juga jangan terlalu lama mengukusnya ya Dan setelah dikukus kita diamkan dulu di dalam kukusan dalam keadaan tertutup Dan jika kita tekan-tekan seperti ini bentuknya akan kembali seperti semula Untuk tampilan dalamnya seperti ini ya Sekian dulu video masak aku untuk hari ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua Jika kalian suka dengan video masak dari aku Jangan lupa untuk subscribe, bagi like, dan share-nya Terima kasih banyak sudah menyaksikan Selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum, happy cooking!